Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita mengenai penemuan batu kristal yang terdapat di Gunung Kapur. Istilah atau nama kristal berasal dari bahasa Yunani, kristalos yang berarti es yang jernih. Nah, batu ini merupakan batu penemuan saya yang ada di Gunung Kapur. Mari kita angkat sebentar. Kira-kira berat pada batu ini sekitar 4-5 kg. Cukup berat bukan? Bila kita perhatikan, pada batu tersebut memiliki corak yang berbeda-beda. Batu hitam pun nampak seperti kaca setelah kita bolak-balikkan batu tersebut. Setelah kita balik, ternyata batu kristal tersebut memiliki sisi yang berbeda, antara bawah dengan atas. Terima kasih telah menonton! Nampak jelas sekali bukan perbedaan antara yang atas dengan yang bawah. Sisi yang bawah tidak memiliki kristal, sedangkan sisi yang atas memiliki kristal yang utuh dan sangat cantik. Sekarang, mari kita coba untuk melihat lebih jelas lagi bagaimana penapakan dari batu kristal tersebut. Wow, ternyata batu kristal ini memiliki corak yang sangat indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau kalian suka dengan video ini, like video ini, dan jika tidak suka, dislike video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!